Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Gucil Channel mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan semangat pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 5 SD yaitu buku volume 2 bab 12 tentang perbandingan halaman 46 sampai 47 inilah halaman 46 dan 47 yang kita akan bahas kita mulai nomor 1 perubahan dua kuantitas beberapa kuantitas jika salah satu berubah maka kuantitas yang lain juga ikut berubah bagian 1 Kadek dan saudaranya mendapatkan kiriman 100 buah jeruk bali dari nenek kemudian mereka memindahkan jeruk tersebut dari kotak ke keranjang pertanyaan nomor 1 buatlah gambar dari situasi ini gambarnya adalah seperti ini kita gambarkan dari kotak dipindahkan ke keranjang nah seperti ini jadi buah ini dipindahkan dari kotak ke keranjang inilah gambar dari situasi soal nomor 1 nomor 2 tuliskan banyaknya jeruk di dalam kotak banyaknya jeruk di dalam keranjang dan jumlah total pada sebuah tabel kita mulai isi untuk tabel banyaknya jeruk dalam kotak dan dalam keranjang di kolom pertama ini menunjukkan banyaknya jeruk di keranjang kalau di keranjang jeruknya kosong berarti di kotak banyaknya jeruk masih ada 100 dan jumlahnya semua 100 kalau di keranjang banyaknya jeruk 20 berarti di kotak tinggal 80 dan jumlah jeruk setotalnya adalah 20 tambah 80 100 sekarang kalau jeruk di keranjang 40 berarti di kotak 60 jumlahnya adalah 100 kalau di keranjang 60 berarti di kotak banyaknya jeruk ada 40 jumlahnya juga 100 kalau 80 di keranjang di kotak berarti tinggal 20 jumlahnya juga 100 sedangkan kalau di keranjang semuanya jeruk ada 100 buah maka di kotak itu tinggal 0 dan jumlahnya juga adalah 100 nomor 2 ketika mereka memindahkan jeruk dari kotak ke keranjang kuantitas mana yang berubah bersama dan kuantitas mana yang tetap tidak berubah disini selalu ada perubahan yaitu banyaknya jeruk di keranjang misalnya disini 20 berarti di kotak 80 kalau di keranjang 40 di kotaknya 60 jadi kita jawab disini yang berubah yang berubah yaitu jeruk yang ada di kotak dan yang ada di keranjang ini yang selalu berubah karena selalu dipindahkan sedangkan yang tetap itu yang tidak berubah adalah jumlah totalnya berikutnya ketika mereka memindahkan misalkan berikutnya misalkan banyaknya jeruk dalam keranjang adalah tulis dalam bentuk persegi atau kotak dan banyaknya jeruk dalam kotak adalah kita tulis dalam bentuk lingkaran tuliskan kalimat matematika yang menyatakan hubungan antara kotak dan lingkaran jadi hubungannya kotak ditambah dengan lingkaran itu harus jumlahnya adalah 100 artinya banyaknya jeruk di keranjang tambah banyaknya jeruk di kotak itu harus selalu jumlah totalnya adalah 100 kita pindah laman 47 ini ada beberapa kotak yang bentuk dan ukurannya sama tumpukan kotak tumpukan kotak-kotak itu di atas papan kayu yang tingginya adalah 10 cm ukurlah tinggi keseluruhan dan buatlah gambar yang sesuai dengan situasi ini jadi gambarnya seperti ini di bagian bawah ini ada kayu yang tingginya adalah 10 cm lalu di atas kayu ini ada kotak ditumpuk kotak tingginya setiap kotak 6 cm kotak kedua juga jadi dari kayu bawah ini sampai kotak satu tingginya disini 16 cm sekarang kotak kedua lagi bertambah lagi tingginya 6 cm kotak ketiga 16 cm lagi tingginya nah jadi kotak ketiga ini totalnya dari sini ke sini 18 cm tambah 28 cm dan seterusnya tuliskan banyaknya kotak tinggi kotak tumpuk dua tuliskan banyaknya kotak tinggi kotak yang ditumpuk dan tinggi seluruh termasuk papan kayu nah disini sudah ada bagian kolom atas banyaknya kotak kalau tidak ada banyak kotak berarti 0 tinggi keseluruhan adalah 10 jadi ini 10 cm berikutnya kalau kita tambahkan satu kotak ini berarti bertambah 6 cm bertambah lagi dengan papan kayu menjadi 16 karena papan kayu ini tingginya adalah 10 cm kalau dua kotak berarti 12 cm tambah papan kayu jadi seluruhnya 22 jadi ini ditambah-tambah 6 kalau 4 kotak berarti ini 18 tambah 6 24 berarti totalnya tingginya 34 kalau 5 kotak tambah 6 lagi 6 x 5 berarti 30 cm kotaknya dan totalnya di 40 cm kalau 6 kotak 6 x 6 36 totalnya adalah 46 kalau 7 42 totalnya 52 kalau 8 misalnya lagi berarti 8 x 6 48 tambah tinggi kayu 10 58 ketika kita menumpuh satu kotak berapa cm ketinggian bertambahnya berarti 6 cm kita jawab sini ketika kita menumpuh 7 kotak berarti 7 kotak ini berapakah tinggi seluruhnya tinggi seluruhnya berarti ini ada 52 cm ketika kita menumpuh kotak kuantitas apa yang berubah dan kuantitas mana yang tidak tetap jadi yang berubah ini adalah tinggi kotak dan tinggi keseluruhan misalkan banyaknya kotak adalah persegi dan ketinggian seluruhnya adalah lingkaran tulislah kalimat matematika yang menyatakan hubungan antara kota dan lingkaran jadi bisa kita buat 6 kali kotak ditambah 10 ini 10 ini tingginya kayu itu harus sama dengan tinggi seluruhnya kalau tinggi keseluruhan kalau ada 8 kotak berapakah tinggi keseluruhan berarti 6 kali 8 tambah 10 sama dengan 58 cm itu adalah pembahasan kita mudah-mudahan ada manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati